Awalnya Jay sengaja, membiarkan dirinya dihajar oleh para anak buah gangster itu. Meski dirinya dipukul, ia tetap saja tidak menangkisnya. Tentu hal itu membuat para gangster sangat senang, dan terlihat polisi korup yang melihatnya juga senang. Mereka fikir, kali ini kejahatanlah yang akan menang. Saat Jay benar-benar akan dibunuh, seketika itu, kesabarannya habis. Ia berubah menjadi seekor singa yang sangat buas, dengan penuh amarah Jay menghabisi gangster-gangster itu. Semua dibuat ketakutan melihat Jay yang sudah berubah menjadi sangat buas. Tentu hal itu membuat anak buah gangster itu lari untuk meninggalkan Jay si pencabut nyawa itu. Lalu Jay menarik kera baju kanto. Jay mengatakan, Awalnya kau meminta kami untuk memilihnya. Kemudian menginjak kami seperti semut. Kau pikir pria biasa itu pengecut. Pria terhormat ditakuti. Orang jujur itu bodoh. Orang biasa adalah singa yang tidur. Jangan mencoba untuk membangunkannya. Jika ia bangun, inilah akibatnya. Kita beralih ke kediaman kakaknya kanto. Kanto ini adalah mantunya pak menteri. Ia mengatakan kepada kakaknya, bahwa ia sudah di kalahkan oleh CJ. Namun kakaknya mengatakan, bahwa diri telah menyiapkan rencana pembalasan. Beralih ke kantor pak menteri. Di sana terlihat putrinya, yaitu Kavita dan komplotannya sedang mengadukan kekalahannya. Ia meminta ayahnya untuk menghukum Jay dengan kematian. Pak menteri mengatakan, Orang seperti dia bisa mati jika kau menghinanya. Lalu Kavita disuruh membuat sebuah lingkaran anjing. Pak menteri mengatakan kepada anak-anaknya itu, ia akan pergi ke Delhi selama dua hari. Tentu bagi Kavita yang tak memahami maksud ayahnya itu, menganggap bahwa ayahnya malah bersantai-santai di saat kekalahan terus terjadi kepada mereka. Namun bagi kakaknya yang paham maksud dari ayahnya itu, ia tersenyum manja dan akan menunjukkan sesuatu kepada adiknya itu. Ternyata kakaknya menunjukkan seorang pria yang telah babak belur dan tak sadarkan diri. Kavita bertanya siapa pria ini. Kakaknya pun mengatakan bahwa dia adalah kakak dari seorang gadis cacat yang bunuh diri. Dialah yang menuntutmu. Dari sinilah rencana kita akan dimulai untuk mengalahkan dan menghancurkan Jay. Kita beralih ke bengkel Jay. Terlihat Jay sedang menghubungi Pinky. Jay mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya. Pinky merasa sangat senang. Dengan nada sedikit menggoda Jay. Ia bertanya apa warna favorit Jay. Jay mengatakan bahwa setengah jam lagi ia ingin bertemu dengannya di country club. Pinky merasa sangat bahagia. Saat telepon ditutup, Gita dengan iseng menanyakan siapakah yang menelponnya itu. Namun Pinky berbohong dan berkata itu orang salah sambung. Ia berlari menuju kamarnya. Saat di kamarnya, Pinky mencari baju warna hitamnya. Namun ibunya mengatakan bahwa baju hitamnya sedang di laundry. Namun sesaat ia mempunyai ide untuk mengatasinya. Saat Jay dan Pinky sudah bertemu, Jay sedikit heran dengan pakaian yang digunakan oleh Pinky. Sebab baju yang Pinky gunakan terlihat begitu sempit. Lalu Pinky menjawab, sungguh aku tak apa-apa. Ini semua demi dirimu. Lalu Jay mengatakan bahwa dia lebih suka melihat dirimu nyaman. Jay pun bertanya, kau memakai baju dan celana warna hitam? Apakah kau juga suka minum kopi? Tentu dengan jujur Pinky mengatakan, Sebenarnya aku memang tidak suka kopi. Ini demi dirimu. Tak lama setelah itu, terdengar teriakan dari keponakan Jay. Nah ternyata baju yang dipakai Pinky merupakan baju keponakan Jay itu. Dengan wajah malunya, ia menoleh ke arah Jay dan mengakuinya. Beralih kepada ibunya Jay. Tiba-tiba saja, sebuah mobil menabrak ibunya Jay. Gita yang melihatnya berteriak untuk memberitahu ibunya. Namun sudah terlambat. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan, Bahwa ibunya Jay harus melakukan transpalasi ginjal. Sebuah fakta mengejutkan, Ternyata kecelakaan yang terjadi pada ibunya Jay adalah rencana Kavita and the Gangs. Gita yang mengetahui itu sangat terkejut. Sekarang Kavita bisa tersenyum. Namun dia tak menyadari bahwa yang ia celakai adalah ibu dari sang singa yang buas. Jay yang mengetahui kecelakaan ibunya adalah sebuah kesengajaan, Yang sudah direncanakan oleh Kavita and the Gangs. Tentu ia sangat marah dan bergegas ingin membalas dendam. Meski Gita mengkhawatirkan Jay. Namun tekat Jay untuk balas dendam sudah tidak bisa dipikirkan dua kali. Singkatnya, Jay dan Gita pun sudah berada di hadapan Pak Menteri untuk mengakhiri semuanya. Di sana Gita mengatakan, Bahwa kedatangannya untuk meminta maaf kepada Pak Menteri. Namun, dengan sombong Pak Menteri mengatakan bahwa adiknya sangat terlihat tidak sedang untuk meminta maaf. Gita terus memohon kepada Pak Menteri agar mereka dimaafkan.